ya jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu Oke jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu suit arrester ya jadi alat suit arrester seperti ini yaitu alat yang berfungsi untuk mengalihkan jika ada induksi petir ya jadi jika petir menyambar rumah kita atau perangkat elektronik maka suit arrester ini akan membuang ke dalam ground atau dalam tanah ya jadi ada di sebelah sini untuk sambungan ground-nya Hai dan di sini ada dua macam ya suit arrester nya ada yang untuk keperluan DC dan ada untuk keperluan AC jadi bentuknya sama seperti di depan ini dan untuk membelinya Hai berhati-hati karena ada yang AC dan DC supaya tidak salah membeli Oke lanjut kita cek untuk Hai dan cara penyambungannya untuk set arrester ini ya jadi untuk yang DC ya Hai dia ada tiga kutub atau tiga sambungannya yang pertama DC minus dan DC plus jadi DC plus kita masukkan ke dalam sini dan DC minusnya kita masukkan ke dalam sini lalu kita kencangkan dengan obeng setelah itu di bawahnya ada gambar arrester ya atau ground-nya nah ini disambungkan dengan kabel dan dimasukkan ke dalam tanah jadi cara pemasahannya seperti ini untuk ardenya kira-kira ke dalam tanah 1-2 meter sudah cukup dan tanahnya yang agak lembab di sini ada lubangnya ya untuk memasukkan kabel dan kita kencangkan Hai jadi yang sistem suit arrester DC seperti ini dan jika ada kerusakan ya untuk dia punya arrester nya kita bisa membeli juga Hai hanya Hai arrester nya saja dan rumahnya bisa kita pakai kembali dengan cara membuka dengan cara membuka seperti ini jadi kita tarik saja Hai atau kita bantu dengan obeng minus kita congkel dia akan lepas seperti ini jadi ini bisa diganti dan banyak dijual di online shop kita bisa membeli ininya saja jika ada kerusakan salah satunya atau dua-duanya jadi rumahnya bisa casingnya bisa kita pakai kembali cara pasangnya lagi tinggal cukup menekan seperti ini Hai ya jadi masuk ke dalam soketnya dan kita tekan ya jadi seperti ini sudah terpasang kembali Hai dan disini ada untuk dinrel ya jadi sudah standar dinrel tinggal kita masukkan ke dalam dinrel kita tekan sudah terpasang Oke sekarang kita beralih ke Hai beralih ke sudarester yang AC ya sistem AC jadi disini ya ada tulisannya Hai yaitu lain dan netral ya Nah disini ada netral ada lain jadi kabel lainnya masuk ke sebelah sini ada ada lubangnya dan kita kencangkan di sebelah sini juga untuk netral netral kita masukkan ke dalam sini dan kita kencangkan seperti ini Hai dan disini ada untuk groundnya juga sama yaitu ada lubang di bawahnya kita masukkan kabel ground kita kencangkan lagi jadi sistem pemasangannya seperti itu Hai dan kita hubungkan groundnya ini ardenya ke dalam tanah sekitar 1 atau 2 meter untuk pembuangan jika ada induksi petir jadi jika ada induksi petir yang memasuk jaringan listrik ke dalam L atau netral maka akan dibuang melalui sini sehingga peralatan elektronik kita aman dan untuk mengganti ini aresternya sama ya jadi kita tarik dan kita congkel sedikit-sedikit dengan obeng seperti ini ya jadi bisa dilepas Hai dan kita bisa membelinya lagi alat ininya saja casing yang ini bisa kita pakai kembali cara pasangnya cukup mudah tinggal kita masukkan ya seperti ini dan kita hanya tekan saja ya seperti ini sudah terhubung ya jadi alat untuk anti petir ya mau untuk menghindar peralatan elektronik tidak rusak di dalam rumah kita yaitu dengan memakai suit arester sehingga peralatan elektronik aman ya juga untuk cara memasang atau rangkaian skemah atau wearingnya saya akan lampirkan di video ini Hai Oke simak terus untuk wearing dan skemahnya ke halaman berikutnya ya jadi seperti ini ya gambarannya jika solar panel tersambar petir maka ada induksi atau listrik yang masuk nah sehingga kalau tidak memakai suit arester seperti peralatan inverter MPPT bisa hangus tersambar ikut tersambar karena tadi ada lonjakan listrik jadi seperti ini gambarannya ya seumpamanya aliran listrik PLN kabel tersambar petir bisa masuk ke dalam rumah melalui jaringan PLN Oke jadi ketika hujan petir dengan aman kita pakai suit arester ya mengamankan jaringan pelistrikan dan data dari bahaya sengatan petir tanpa harus memutus jaringan sesaat pun jadi di saat ada tegangan petir yang masuk ke sebuah jaringan kabel source arester petir akan membuang tegangan lebih akibat petir ke saluran pembuangan yaitu grounding jadi cara kerjanya seperti itu ya kita lanjut ke halaman berikutnya ya jadi disini ya saya akan menjelaskan ya secara sederhana yaitu wearing suit arester pada solar panel ya jadi wearingnya sederhana saja karena kita akan memasang suit arester yang DC jadi ketika solar panel kita sudah pasang dan plus minus masuk ke MCB dan inverter dan masuk lagi ke MCB output dari MCB masuk ke suit arester dan tentunya di bawah sini dialirkan ke ground atau arde jadi kita membuat arde di dalam rumah kita atau di luar rumah kita ya yang baik di luar ya di tanah yang agak lembab jadinya jadi cara pembuatan arde nya seperti di gambar ini kita masukkan tembaga ya kira-kira semeter atau tengah meter cukup jadinya seperti ini dan tarik kabel kabel yaitu untuk menyambungkan ke arde ground arester ini ya kita lanjut terus sobat-sobat ya jadi wearing untuk searester pada PLN ya secara sederhana kita bisa pasang seperti ini juga sobat-sobat jadi ketika dari meteran PLN masuk ke NCB dan pasenya masuk ke surd arester juga untuk netralnya masuk ke surd arester dan massa atau ground ground ya arde atau ground masuk ke jalur ground jadi seperti di gambar kedua ini kita buat groundingnya jadi seperti itu oke jadi sharing atau berbaginya sampai disini ya semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati